Halo baraya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasul, selamat datang kembali di channel Bandung Tulen Apa kabar semuanya? Semoga baraya semua sehat, wafiat, bahagia lahidang batin Kali ini saya lagi ada di Pondok Pesantren Sukahidang Tasik Malaya Untuk memperingati milad ke-102 Untuk memperingati milad ke-102 tahun Pesantren Sukahidang Bertempatan dengan tanggal 3 dan 4 Agustus 2024 Di acara milad ini diundang seluruh alumni dari berbagai angkatan Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah berdatangan para alumni dari berbagai kota Baik dari Jawa Barat ataupun dari luar Jawa Barat Dan di depan saat ini nampak meja pendaptaran atau registrasi untuk para alumni Nanti akan didata terlebih dahulu dari mana saja kah alumni-alumni ini berasal Kemudian akan diminta data, alamat, dan sebagainya Masya Allah, Alhamdulillah Oke Baraya Ikuti terus Video ini sampai tuntas Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Jangan lupa 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 like, komen, dan subscribe Dulu ya, waktu berjuang bersama-sama menimba imun di pohon pesantren ini. Al-Muqorong, Dr. Anes Tiai Haji, Iyi Abdul Basit Wahab. Yang kami tungganti dan kami takdiri, pimpinan pesantren Sukamana, Dr. Anes Tiai Haji, Iyi Abdul Basit Wahab. Untuk acara minggu yang kami hormati sudah dilaksanakan dari siang tadi, hari Sabtu, dan sekarang malam minggu atau malam ahad ya. Yang kami hormati, dan semakin malam sepertinya para alumni atau para tamu, semakin banyak yang hadir ya. Yuk, kita sambil jalan, kita akan lihat bagaimana kuasa-kuasaan. Kita hadir juga di tengah-tengah kita, setelah jenaz nasional Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga di tengah-tengah kita hadir, pimpinan pondok pesantren, Baitul Dikwah, Paul Kuning yang kami hormati. Segenap para guru dan seluruh alumni pesantren Sukamana, yang kami banggakan, dan yang kami hormati. Para santri, Dewan santri, warga masyarakat, ahum bager, para hadir, undangan yang berbahagia. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan. Selain syukur, Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas anugerah kebuatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh barukah ini. Terlebih, nikmat kekuatan dan kesehatan pada kami segedapan dia, sehingga dapat melaksanakan kegiatan. Salawat dan salam, mudah-mudahan, tercurah lipatan kepada jenunan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirin, hadirat, rahimahullah. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan. Pemimpinan Pondok Besantren Subahideng nomor 017 seribiri A.03.2 garis miring PST.SKH garis miring 6 Romawi 2024, tanggal 20 Juni 2024. tentang pendetapan panitia silaturahmi alumni Pondok Besantren Subahideng pada milad ke-102 miladiah atau 105 hijriah tahun 2024 atau 1.446 hijriah dan menghubungkan panitia pelaksanaan kegiatan yang bertema merawat hitob dan memperkuat kebersamaan. Selanjutnya perlu kami sampaikan di sini beberapa rangkaian kegiatan silaturahmi alumni pada milad ke-102 atau 105 hijriah yang dimulai pada tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Agustus 2024. Pertama, Pahwe kebersamaan yang diikuti oleh seluruh santri bekerjasama dengan NU Ranting Cimera. Lomba-lomba yang diikuti oleh para santri khutmul quran seminar motivasi diikuti oleh seluruh santri untuk pesantren subahideng dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa'ala kami mencapai ucapan terima kasih kepada pimpinan pesantren subahideng yang telah memberikan kepercayaan Anda bimbingan kepada kami untuk melaksanakan sampai yang patah tata 921 malam. Terima kasih yang sebesar dukungan kepada Pak Pak Angli malah menanggung para wanita yang telah menanggungkan impan berjalan baru kegugangan yang diakwa kursi. Akhirnya, tetaplah merasa santri agar memperkinkan. Tetaplah merasa santri akan diberapkan oleh Selanjutnya, penyerahan pakai tanggungan Terima kasih telah menonton 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 Selain dengan Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah 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 menonton